Jaksa penuntut umum terus mencecar Putri Candrawati dengan pertanyaan-pertanyaan menohok saat di persidangan. Jaksa pun mempertanyakan keputusan Putri dan Sambo yang tak langsung mengklarifikasi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J dan malah memilih melakukan itu saat malam hari. Jaksa menilai aksi pelecehan merupakan perbuatan yang dahsyat. Namun setelah Putri menceritakan hal itu ke Sambo, sang suami memilih akan mengklarifikasi ke Yosua pada malam hari. JPU pun keheranan dengan hal itu dan mempertanyakan alasannya ke Putri Candrawati. Menurut Putri, dirinya saat itu harus isolasi di rumah. Selanjutnya, ia juga memiliki seorang bayi yang berumur 1,5 tahun. Disebutnya, Sambo kalau itu juga ada kegiatan. Kemudian, JPU kembali bertanya apakah Putri lebih mementingkan isolasi mandiri dibandingkan klarifikasi kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Putri lantas mengatakan jika saat itu dirinya telah memaafkan Brigadir J. Masyarakatnya itu kenapa harus selalu memulangkan hari? Karena saya tidak ada seorang seluruh dulu. Karena saya memiliki diri, memasang-masang-masang. Karena itu juga, suami saya juga ada kegiatan lanjut. Jadi, dia juga berpulangnya. Sebabannya saya, mungkin dia orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati alasannya. Jadi, bagaimana memiliki diri yang harus selalu memiliki diri? Jadi, lebih berpulangnya. Bukan begitu. Tetapi saya juga sudah memiliki diri yang berusaha. Kami juga sudah memiliki diri yang berusaha yang berusaha yang berusaha. Jadi, kalau memang itu tujuannya isolasi. Ini kan, saudara-saudara sama JAKN yang notabene akan berdiri ke Magelang. Nah, susi ini kan ada di rumah. Kan tadi, Majelis sudah bilang. Kalau, kesehatan di rumah saudara ini sangat kuat. Nah, susi-susi itu kan menjaga anak. Kalau susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Tapi ini yang masuk di dalam rumah ini. Kenapa tidak saudara-saudara? Ayo, ayo, si, ikut. Ini. Jadi, kalau untuk isolasi Mageli itu bukan saudara yang berusaha. Betul, karena mereka sekerja masing-masing. Masih-masing. Sekarang. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Adi Kenal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.